ya kita bahas nama soal tentang kejang demam dan ikhterusnya ini ditanya diagnosis diagnosis anak laki-laki 1 tahun kejang 1 jam yang lalu kejang pertama kali di alami oleh anak di seluruh tubuh seluruh tubuh 3 menit kejang ini pertama kali sebelumnya ada batu pirok kewadaan ekstra kranial pemvisenya ini suhu 38,5 langsung meninggal tidak ditemukan berarti bukan meningitis jadi kejang demam sederhana seluruh tubuh pasien berusia ini kurang dari 5 tahun kejang demam tanpa tanda edifici SSP sesuai dengan kejang demam sederhana kalau kejang demam yang terjadi pada kelihatan ekstra kranial yang tidak disebabkan kelihatan ekstra kranial mayoritas terjadi pada hari pertama sakit bukan disebabkan oleh infeksi SSP yang menentang tidak pernah teriwet kejang tanpa demam usia antara 6 bulan sampai 5 tahun mayoritas 12-18 bulan anak berumur antara 1-6 bulan masih dapat mengalami kejang demam namun jarang sekali bila anak berumur kurang dari 6 bulan masih mengalami kejang didahului demam pikirkan kemungkinan lain terutama infeksi seluruh nafas infeksi seluruh nafas infeksi seluruh nafas secara pusat baik kurang dari 1 bulan tidak termasuk dalam rekomendasi ini melainkan termasuk dalam kejang neonatus rekomendasi idai tata laksana ya nomor 2 ditanya anak 12 bulan kejang mata mendelek ke atas kejang 3 menit berhenti sendiri ya kalau dibawa orang tua ke EGD sampai ada EGD tanya itu kejang kembali bebek anak sekarang 8 kg ini jadi diagnosisnya adalah kejang akut ya kejang akut jadi kita harus pertahankan airway dulu bleeding circulation identifikasi faktor penyebabkan faktor risiko hentikan aktivitas kejang ya evaluasi tanda vital habisir seiring dengan pemberian obat-obat anti-convulsan jadi anti-convulsan yang dipilih adalah diazepam IV ya diazepam IV nah ini dosisnya adalah 0,2 sampai 0,5 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram IV ya maksimal 10 miligram dan speed kecepatan 2 miligram per menit jika kejang belum berhenti dengan sebelum obat habis tidak perlu dihabiskan ya kalau venobarbital itu boleh diencarkan di 0,9% atau kecepatan sama minazolam bukal itu dapat digunakan ambil sesuai dosis dengan speed 1 cc teruskan di bukal kanan selama 1 menit dosis minazolam bukal berdasarkan kompuk usia ya lalu tapering minazolam infus continue bila bebas kejang 24 jam setelah pemberian minazolam turunkan bertahap dalam kecepatan 0,1 mg per kilogram per jam miligram per jam dan dapat dihentikan setelah 48 jam bebas kejang minazolam infus continue di ICU bila pasien terdapat rewired status epilepticus namun datang tidak kejam berikan venobarbital atau venipoin 10 mg IV lalu rumatan bila perlu oke nomor 3 tanya komplikasi anak kuning tidak kunjung hilang setelah lahir ini usia 12 hari lemas kemudian lebih males menyusu kuning lebih jelas pada hari kelima memphis tanda ekterik hingga dada dan perut tanda vital dalam batas normal sekitar ekterik disertai peningkatan bilirubin yang berbaiknya itu kern ekterus itu adalah neurologic consequences of deposition unconjugated bilirubin in brain tissue jadi bilirubin indirect itu bersifat lipophilic peningkatan bilirubin indirect menembus sewar darah otak insipalopatinya dengan tahap 1 yaitu lethargy hypotone refleks dan efek isap buruk tahap 2 demang hipertonia dan obstetronus tahap 3 itu ada kondisi membaik sekuel kehilangan penangan sensorineural cerebral palsy koreo atletoid normalitas daya panas oke ini ini ditanya diagnosis anak 13 tahun 3 jam lalu kejang 3 kali dalam 30 menit pasien tidak sadar pernah minum obat kejang jadi tidak terpenuhi kejang demang kemudian 3 hari yang lalu berhenti kesadaran koma TTV ini dikebaan dikasihnya demang ini status epilepticus karena kejangnya sudah lebih dari 30 menit ada 2 bangkitan lebih dari 2 bangkitan dan diantara bangkitan tadi tidak terdapat pemulihan kesadaran jadi namun demikian penanganan bangkitan konvulsif harus dimulai bila bangkitan konvulsif sudah langsung lebih dari 5 sampai 10 menit dua tipe status epilepticus itu konvulsif jika terdapat bangkitan motorik dan non-konvulsif jika tidak terdapat bangkitan bila tidak terdapat bangkitan motorik itu nanti kita lihat berhasilkan awitan itu kalau 5 sampai 30 menit itu SE dini bila 30 menit itu SE menetap atau established lalu SE refraktor jika bangkitan tetap ada setelah mendapat 2 atau 3 jenis antekonvulsan awal dengan dosis adekuat oke nomor 5 ditanya tata laksana anak salsabila tiba-tiba kejang kejauh 1 tahun kelojutan 10 menit baru 1 kali ini saja sebelumnya pernah 5 kali dalam 1 tahun tumbuh kembang tidak ada masalah saat ini sedang batuk ini seolah-olah menjadi jebakan untuk kejang demam tapi ini sudah 5 kali jadi tidak terpenuhi tetap walaupun selu badan 38,5 BB 10 kg ini kita berikan oral untuk pulang 3x3 2 hari kejang di atas tidak disebabkan oleh proses intrakranial kalau kejang demam terapi rumah ini terapi lanjutan terapi lanjutan anak 5 tahun kejang 20 menit tidak kejang saat dibawa kejang lagi berhenti kejang setelah di jempol rektal ada riwayat ekstrakranial OMSK mungkin buru lain jadi ini berikan trafik kontinia asam poprowat hingga 1 tahun bebas kejang ini perkiraan kadar bilirubin anak 5 hari kondisi memburuk tampak kuning sejak 2 hari mulai lemas merupakan pertama ini cukup bulan aterem 2700 nah ini peningkatannya 50 gram dalam hari ekterik di daerah perut di bawah pusat tidak ada pemeriksaan bilirubin jadi karena lipuskes ragu harus dirujuk ini perkiraannya ini kita harus ingat lagi ekteris nanotrum itu kalau fisiologis setelah 24 jam setelah 24 jam menuncak 3-5 hari menurun dalam 7 hari ini pasien ini baru ya dapat di 2 hari setelah 24 jam ekteris fisiologis berlebihan itu ketika bilirubin serang puncak adalah 7-15 sampai 15 sampai 15 ekteris non-fisiologis itu kalau sebelum usia 24 jam kenaikan lebih dari 0,5 mg per desiliter per jam cut off lebih dari 15 mg per desiliter pada neonatus cukup bulan ekteris bertahan lebih dari 8 hari pada sekup bulan lebih dari 14 hari pada neonatus kurang bulan dan penyakit lain ada gangguan obstruktif menyebabkan hyperbilirubin nemia direct bilirubin bilirubin direct lebih dari 1 mg per desiliter jika bilirubin total kurang dari 5 mg per desiliter atau bilirubin direct lebih dari 20% dari total bilirubin penyebabnya ini kolestasis tracia bilier kestaductus kolodocus ekteris nanatorum berkembang cepat pada hari 1 jadi karena tadi cut off bisa 7-15 kita pilih saja 8-10 di tanya tindakan pertama baik atherum lahir dari secara SC BMP 3300 dapat AC exclusive tapi dari kedua berat turun dari 3300 biasanya kadar bilirubin 48 jam 18 ini scleroiteric jadi harus kita fototrafi dulu diagnosi segitanya 12 bulan kencang-kencang didahul demam 3 hari bersifat vokal 2 kali kejam pertama selama 5 menit selanjutnya 10 menit yang terkejam masih sadar penuh suhu 39 rs tidak gangguan neurologis tidak menonjol jadi ini kejam demam komplek kalau simplek itu harus global bukan vokal jadi kalau disoal kita ini vokal oke ini ditanya penyebab datang perempuan 5 hari datang ke dokter kuning ecteric krimer 3 masih minum asih berat 3300 3070 gram pertama pertama juga keluhan serupa ini breast milk jandis karena lebih dari 24 jam onset ini kemungkinan yang terjadi disanya bayanam minggu kuning mengeluh BAB warnanya depul sponsor provaginam BIP lahir normal 4 hari setelah lahir kuning hilang pada 10 hari tapi kuning lagi kita sign DBN fisik sker ecteric badan ecteric epatomegali terabat lab ini naik jadi termasuk tracyobiliar perinatal kalau embryonal itu kurang dari 2 minggu ini tanya pemeriksaan penunjang ecterus anek satu hari tidak mual mekanem keluar setelah akhir normal fanfish bayanam ecterus kramer 3 ini jadi direct com test curiga neonatal hyperbilirubinian ABO income karena yang tadi ibu golongan darah O baik B ini tanya tindakan wahi 10 bulan kencang 2 kali masih-masih 3 menit antar kencang itu 5 menit sudah terpasang inpus di ibu KRS kencang lagi jadi kita berikan langsung IV di Jepang 0,3 sampai 0,5 miligram per kilogram berbadan